Terima kasih Bapak Misa Anda masih bersama kami. Bang Usman, kita coba mendengarkan dulu Bang. Bagaimana pendapat dari pengamat terorisme dari Universitas Indonesia yang sudah terhubung lewat saluran telepon Ridwan Habib. Mas Ridwan, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Mas Ridwan, 689 ada yang mengatakan WNI, ada yang mengatakan ex-WNI yang sempat mau menjadi kombatan ISIS atau bahkan sudah itu kan akhirnya diputuskan untuk tidak dipulangkan ke Indonesia. Kalau menurut Anda, ini keputusan yang tepat atau bagaimana, Mas Ridwan? Ya, saya kira ini keputusan tepat karena kapasitas deradikalisasi di dalam negeri memang sangat belum siap ya. Itu saya kira pilihan yang terbaik yang diambil Pak Jokowi dan pemerintahan hari ini dengan asumsi kalau kemudian mereka nanti gagal di deradikalisasi maka kita akan punya ratusan orang teroris baru di Indonesia yang sangat membahayakan jutaan yang lain. Masyarakat Indonesia. Jadi saya kira opsi itu oke lah, tepat lah. Tapi jangan lupa bahwa... Tapi katanya dari 689 itu, Mas Ridwan, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Apakah memang mereka masih cukup berbahaya juga? 689 itu kalau menurut Menkopol Hukam, sayangnya adalah data dari Central Intelligence Agency atau lembaga intelijen Amerika Serikat. Ini cukup memalukan juga bagi kita karena sebenarnya kita juga punya intelijen dalam negeri kan, ada BIN di situ. Dan kenapa kemudian kita menggunakan data dari CIA? Nah, saya kira sebaiknya segera Kementerian Luar Negeri dan Badan-Badan Intelijen itu mengirim tim untuk melakukan verifikasi langsung di Kem-Kem Al-Holi itu di Suriah Utara itu untuk kemudian datanya itu fix ya. Jadi 689 itu kan versi CIA. Kalau kemudian diverifikasi langsung oleh pemerintah Indonesia, barangkali jumlahnya kurang dari itu. Oh, bisa jadi begitu ya? Atau bisa jadi bertambah. Oh, terus katanya, ini sekali lagi kita masih menggunakan data CIA, mayoritas dari 689 itu katanya perempuan dan anak-anak. Apakah memang sebegitu berbahaya juga, Mas Ridwan? Perempuan di kalangan ISIS itu sama berbahayanya dengan laki-lakinya. Kita ingat di Indonesia sudah beberapa kali kasus yang dilakukan oleh penyerangan oleh teroris wanita. Jadi, radikalnya sama, pemampuan militannya sama, dan kekejamannya sama. Nah, untuk anak-anak ini memang dilematis ya. Saya ketika pemerintah minta saran, saya sampaikan pada pemerintah bahwa 10 tahun ke bawah masih oke. Tapi kalau di atas 10 tahun, mereka ini sudah ahli bongkar pasang senjata. Mereka bisa merakit bom. Bahkan mereka di sana diajari cara menggorok orang secara efektif. Kan ngeri sekali. Kalau kemudian yang di atas 10 tahun ini dipulangkan juga. Kalau dengan kemampuan deradikalisasi kita yang belum siap. Tapi kalau di bawah 10 tahun, saya meyakini masih memungkinkan. Tentu dengan treatment khusus. Dari 689 ini sudah ditolak masuk, tapi kan mungkin saja mereka mencoba kembali lagi ke Indonesia. Itu bisa lolos tidak kira-kira, Mas Ridwan? Yang kita khawatirkan ketika kem itu dibubarkan oleh otoritas PURDI bulan Maret nanti, maka orang itu akan menjadi orang-orang liar. Termasuk 47 WNI kita yang katanya ditahan di otoritas PURDI. Kalau kemudian mereka punya, ya, kalau kemudian mereka punya jalur gelap untuk membuat paspor gelap di perbatasan Turki, mereka bisa saja kemudian masuk melalui Thailand Selatan atau melalui Filipina Selatan. Itu jalur-jalur ilegal yang selama ini mereka pakai. Dan kalau mereka berhasil masuk ke Indonesia, maka orang-orang ini akan menjadi ancaman yang sangat serius. Karena mereka punya dendam yang luar biasa, hari ini keputusan pemerintah ini pasti sudah sampai ke suriah. Karena ini era digital, semua orang bisa cek berita, semua orang bisa mantau berita secara real time. Baik. Baik. Terima kasih Mas Ridwan Habib sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Ridwan. Terima kasih, Bung Lenat. Kalau kita melihat penjelasan sudah gamblang, Bang Usman, dari Mas Ridwan. Pertanyaannya adalah begini, kalau kemudian 689 itu tadi kata Mas Ridwan adalah data dari CIA, berarti kan kita belum tahu persis. Bisa jadi lebih sedikit, bisa jadi lebih banyak begitu ya. Apakah mungkin kemudian seperti saran Mas Ridwan, pemerintah datang ke sana untuk mendata dan memverifikasi? Bisa saja, saya kira bisa saja. Ya data itu kan, KM itu kan terbuka juga buat aparat berangkali begitu ya, aparat interjen, kemudian unsur pemerintah. Jadi memang, saya kira harus di data yang akurat seperti apa jumlahnya, secara keseluruhan, berapa jumlah anak-anak di bawah 10 tahun, kemudian anak-anak yang di atas 10 tahun, kemudian juga perempuan. Saya kira perlu sekali. Kalau kekhawatiran bahwa penolakan kepulangan ini memicu kemarahan dari sleeping cells katanya begitu, IS di sini, atau simpatisan, itu bagaimana? Yang penting pertama kali, pertama-tama adalah tentu saja kebijakan pemerintah. Ya bahwa kebijakan menolak kepulangan atau pemulangan mereka, itu adalah tepat. Itu dulu di tingkat itu kan. Nah kemudian, hal-hal yang mengikuti di balik kebijakan itu, itu memang harus kita antisipasi. Misalnya tadi masuknya mereka secara ilegal ke Indonesia ketika bulan Maret, Turki membubarkan kemnya, itu harus diantisipasi. Kemudian juga, sleeping cells-nya itu yang ada di dalam negeri, simpatisannya juga harus diantisipasi, harus dipantau. Saya kira BNPT itu punya data itu juga. Kalau masih ada yang mengatakan begini Bang Usman, itu kan 689 kalau betul jumlahnya segitu, masih tetap warga negara Indonesia. Kenapa negara, pemerintah tidak melindungi warga negaranya, itu bagaimana Bang? Ya memang ini ada perdebatan, misalnya soal keluarga negaraan. Ya mereka membakar paspor, tadi Mas Habib sampaikan bahwa paspor bukan ukuran keluarga negaraan. Tetapi di undang-undang keluarga negaraan kita, ketika mereka bergabung dengan tentara asing, itu keluarga negaranya hilang. Tapi katanya, kata Komnasam, IS itu bukan negara asing. Nah, persoalannya adalah begini, kita juga tidak mengakui Israel, atau Taiwan sebagai negara. Bayangkan kalau misalnya Anda menyatakan loyal kepada Taiwan ataupun Israel, itu akan seperti apa? Namanya sedua Islamic State. Islamic State, State itu kan artinya negara. Mereka itu kekalifahan, khilafah. Khilafah itu sistem pemerintahan, itu sistem kenegaran, itu sistem kepemimpinan. Tapi secara hukum positif belum ada Bang. Kenapa? Secara hukum positif belum ada negara. Ya, salah satunya memang pengakuan dari negara lain. Ya, tetapi itu kan kalau dalam konteks normal kan begitu. Bergabung dengan tentara, definisi tentara juga kemudian dipersoalkan. Ya siapapun yang berperang itu disebut tentara. Kita dulu pernah punya istilah tentara pelajar kok. Mereka pelajar tapi kemudian ikut berperang, Meski tidak punya seragam, tidak punya struktur yang jelas begitu. Tapi mereka disebut tentara begitu. Jadi saya kira tidak usah terlalu diperdebatkan urusan-urusan ini begitu loh. Yang penting adalah, yang penting adalah bahwa ini antisipasi dari bahaya yang mengancam. Ya. Mengancam Indonesia. Kita sudah punya pengalaman. Editorial menyebutkan kalau tahun 80-an mereka pulang dari Afganistan bikin apa di dalam negeri. Kemudian berkembang bahkan. Menjadi Darul Islam, Jama Islami ya, dan seterusnya begitu. Tapi ada yang mengatakan begini Bang, kan terbukti ada beberapa, walaupun sangat sedikit ya, bekas teroris yang akhirnya betul-betul bertobat, sadar, dan itu malah banyak sekali membantu petugas keamanan. Ya. Karena mengerti betul bagaimana pola pikir teroris. Bukankah hal ini bisa dilakukan kepada 689? Tahan dulu Bang, karena kita harus jadah dan usah tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Pak Misra Anda masih bersama kami. Bang Usman, kita coba mendengarkan dulu Bang. Sebelum Abang menjawab pertanyaan saya tadi, kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini di Jakarta ada Pak Syahril. Pak Syahril, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, bagaimana Pak? Silahkan Pak, singkat panas saja. 100 persen setuju. Ya, kita harus hukum. Setuju deh, kebutuhan pemerintah untuk menolak. Kita harus dukung caranya. Kita sarankan pada pemerintah untuk segera meyakinkan anak bangsa ini yang 290 juta itu bahwa itulah kebutuhan terbaik. Dengan cara pemerintah harus mesosialisasikan nilai-nilai plus minus daripada kebutuhan tersebut. Kemudian pemerintah harus mesosialisasikan alasan-alasan kenapa putus itu diambil. Baik dari sisi harmnya, yaitu tidak ada kemanusiaan yang diterapkan oleh Pak Syahril ini. Terus yang kedua, tidak hanya apa namanya itu kebersamaan. Ya, tidak ada rasa persatuan melanggar pecah sila. Dari segi hukum, misalkan ya, memang mereka itu sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertindak pergi tanpa seizinpah pemerintah menjadi akwota pasukan asing. undang-undang-undang pasar kita lihat sekali, kita jelaskan sebenarnya itu mereka sudah apa namanya melakukan sebagai pasukan-pasukan asing itu sudah melanggar undang-undang dia sudah dibahitkan dan sudah pergi dengan inginan disini tidak ada sebuah pemerintah. Jadi kembali lagi jelaskan ini itu alasannya. Jadi sebuahnya yang terakhir pemerintah harus buat sepada buat sepada terhadap orang-orang masyarakat mendukung baik sisi politiknya maupun orang-orang masyarakat harus buat sepada karena ini ada tindakan ada gerakan-gerakan yang akan membalas dendam. Terima kasih. Terima kasih Pak Syaril di Jakarta. Di belakang Pak Syaril ada Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Pak Mauhalizar selamat pagi Pak. Horat selamat pagi Pak Usman. Horat. Selamat pagi. Silahkan Pak Mauhalizar. Sebagai mantan warga negara Indonesia yang sekarang menjadi manusia yang sangat teramat berbahaya ya pemerintah sangat tidak mungkin lah untuk membawarkan mereka dengan 267 juta rakyat Indonesia yang selama ini merasa sangat ngeri merasa sangat takut bahkan sangat trauma dan terancam dengan teroris. Ke 689 mantan WNI ini bukan hanya suspek virus teroris mereka adalah kombatan teroris yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Ahli senjata ahli bom bahkan ahli propaganda yang berideologi sangat bertolak-belakang dengan ideologi Indonesia yang sangat spesifik lagi mereka menganggap Republik Indonesia ini adalah musuh dan pemerintah pemerintahnya togut sehingga sebagaimana yang telah ratusan kali kita alami bahwa kelompok mereka secara terang-terangan menyerang kedaulatan Indonesia membunuh polisi menirikan organisasi-organisasi teror dan mengrekrut anggota sebagaimana juga yang dilakukan oleh ek teroris yang sebelumnya kita pulangkan dari luar negeri. Kami sangat meyakini Bung Leo bahwa mereka memiliki sistem yang dapat memulangkan mereka ke Indonesia melalui jalur-jalur yang tidak resmi yang pengawatannya minim. Untuk itu profiling itu sangat penting sehingga kapan saja dimana saja mereka nanti tinggal mereka itu sudah jelas ilegal dan bisa saja kita deportasi ke laut. Baik terima kasih pendapatnya Pak Mau Halizar di Aceh Tengah selamat pagi Pak di belakang Pak Mau Halizar ada Pak Nugroho di Jakarta Pak Nugroho selamat pagi Pak Selamat pagi Bung Musman Selamat pagi Bung Leona Selamat pagi Pak silahkan Pak Jujurnya menarik menangkal virus kebetulan pas ada virus Corona virus Corona ini apatogen yang menyebab melalui sentuhan atau melalui lendir atau melalui udara sebenarnya kalau kita sehat dan bersih itu tidak berbahaya tetapi Indonesia ini kan secara kehidupan belum bersih masih banyak masalah korupsi dan sebagainya nah virus ideologi ini sangat berbahaya karena di dalam Indonesia sendiri banyak sangat-sangat yang sangat sakit jadi banyak kelompok teroris banyak kelompok radikal banyak kelompok intoleransi yang semua ini adalah rahan yang apa lingkungan yang sangat sosok untuk virus itu menjadi melegak panuk kalau ada yang mengatakan bahwa mayoritas dari 689 warga Indonesia yang saya tidak tahu sekarang masih WNI atau sudah bekas itu adalah perempuan dan anak-anak nah inilah yang berbahaya dari propaganda hak asasi manusia yang ditunggami oleh kelompok pendukung dan kawan-kawannya teroris itu mereka ketika lemah mereka menggunakan demokrasi dan hak asasi manusia tapi ketika mereka berkuasa dia berhabis itu dulu di Suriah mereka juga mengolah pemerintah saat itu karena tidak demokrasi dan sebagainya tapi begitu berkuasa dia habisin itu orang-orang baik baik terima kasih Pak Nugroho di Jakarta selamat pagi Pak para pemirsa setuju dengan tidak dipulangkannya 689 WNI atau ex-WNI ini Bang Usman tapi kembali ke pertanyaan saya tadi bukankah kita negara bisa memanfaatkan orang-orang yang tadinya teroris atau berbayat ke IS untuk kemudian kalau sudah tobat malah membantu bagaimana deradikalisasi mereka ya pertama dari sisi jumlah itu juga harus kita pertimbangkan kita tidak perlu terlalu banyak orang-orang seperti itu sebetulnya ya kan kalau cuma untuk membantu begitu yang paling penting kan bagaimana BNPT-nya bagaimana polisi bagaimana TND begitu itu yang berbahaya kedua saya setuju yang disampaikan Pak Nugroho ya Pak Maulizar kemudian Pak Sahrir tadi jadi bahwa di kita ini kan survei membuktikan banyak sekali orang yang sudah terpapar dan ini potensi bergabung walaupun bukan anggota bukan anggota tapi potensinya itu sangat besar bersimpati ya di ISN saja berapa persen kemudian di BUMN berapa banyak belum lagi intoleransi di sekolah-sekolah misalnya ini kan klop kalau ketemu begitu jadi ini yang harus kita jaga jadi alih-alih mereka kemudian bisa kita deradikalisasi jangan-jangan dia ikut menularkan radikalisme kepada orang-orang tadi yang potensial itu jadi temennya makin banyak virus terorisme ini malah makin berkembang betul saya kira itu jadi kita tidak perlu lah ya tidak perlu atas nama mereka bisa membantu begitu kita sudah cukup terbantu kok dengan yang sudah kita lakukan kalau atas nama hak asasi manusia bang karena ini perempuan karena ini anak-anak itu bagaimana iya itu tadi disampaikan oleh Pak Nugroho kan ketika mereka keluar dari Indonesia dengan gagah perkasa mereka mengabaikan demokrasi mereka mengharamkan demokrasi dan demokrasi itu salah satu unsurnya adalah hak asasi manusia tiba-tiba sekarang tiba-tiba sekarang mereka mendompleng dibalik suara hak asasi manusia itu tadi yang disuarakan oleh ya penggiat hamlah katakanlah seperti itu baik pertanyaan berikutnya adalah 689 ini kan tidak pulang berarti kan ada di Turki sampai bulan Maret solusinya kira-kira apa yang baik untuk negara ini tapi juga untuk mereka kita akan bahas di bagian berikut tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali kita di bagian akhir dari diskusi kita pemirsa bang usman kalau kita sudah memutuskan tidak menerima atau tidak memulangkan atau menerima kepulangan 689 XIS itu solusinya apa iya nomor 1 pemerintah konsisten dengan keputusannya tadi sebab kalau kita periksa pernyataan Menko Polkam itu yang ditolak kepulangannya adalah teroris lintas batas oh foreign teroris fighter jadi artinya ada kemungkinan pemerintah akan memilah mana yang terlibat dalam terorisme mereka fighter betul-betul mana yang bukan caranya bagaimana datanya saja makanya itu tadi diperlukan data yang akurat berangkatlah ke sana begitu kan nah ini kemudian tadi ada opsi 10 tahun ke bawah anak-anak itu bisa dipulangkan dengan apa namanya bimbingan psikologi misalnya begitu dan seterusnya yang diperlukan apa oleh anak-anak itu supaya mereka tidak berkembang menjadi teroris nah jadi itu harus kita kawal memang betul-betul kebijakan pemerintah supaya jangan mencela-mencela besok-besok tiba-tiba yaudah dipulangkan aja begitu kan atas nama macam-macam atas nama kemanusiaan atas nama tekanan lain-lain misalnya begitu itu yang perlu kita kawal konsistensi pemerintah itu kita kawal betul-betul begitu nah kemudian solusi yang lain ya antisipasi peringatan dari Habib misalnya mas Habib tadi itu itu harus betul-betul diperhatikan pemerintah karena bisa saja dalam negeri mereka balas dendam atau juga kemungkinan mereka akan menyusup itu diantisipasi perbatasan-perbatasan kita pintu-pintu masuk itu harus diantisipasi dalam jangka waktu tertentu misalnya atau mungkin selamanya lebih baik begitu jadi saya kira itu yang harus kita lakukan kalau ada yang berpendapat lebih baik dipulangkan tapi memang dilokalisir di satu tempat supaya lebih mudah terpantau kalau saya seperti di editorial pekan lalu itu mestinya dunia membuat kesepakatan ya minimal negara-negara yang warga negaranya bekas warga negaranya ada di sana itu kemudian bersepakat ya memilih satu tempat kemudian di tempat itulah di luar negara-negara ini ya mungkin bisa Turki misalnya sepakati udahlah diperpanjang saja itu camp selama itu diperpanjang kita melakukan proses deradikalisasi anggarannya patungan misalnya daripada dia pulang ke negara masing-masing bikin ulah di negara masing-masing juga bisa merembes lebih baik saya kira dipakailah satu tempat ya pakai satu tempat dimana begitu ya yang yang paling ini kan gampang ya di Turki karena itu dekat begitu dengan lokasi sudah ada di situ juga nah proses deradikalisasi di situ terjadi kemudian nanti diseleksi siapa yang bisa pulang ke negaranya dengan proses tertentu misalnya kalau di Inggris itu memang ada yang sudah pulang tapi kemudian ditolak oleh pengadilan karena keluarga negara dia sudah hapus secara jadi pergi lagi peraturan ya stateless dia kebetulan warga negara Bangladesh awalnya kemudian menjadi warga negara Inggris nah kemudian Inggris coba Bangladesh aja pulang Bangladesh sendiri menolak begitu loh jadi ada di mana orang mungkin kembali lagi ke camp kita tidak tahu di mana dia tapi semangatnya adalah intinya adalah banyak negara yang melakukan sama seperti yang dilakukan Indonesia tapi tergantung detil-detil sistemnya ada yang mengatakan keluarga negaranya otomatis hilang tetapi di Inggris melalui proses pengadilan kenapa? karena dia sudah terajur pulang orang ini sendiri begitu loh untuk orang-orang yang masih menganggap bahwa sudah selayaknya lah 689 ini diterima kepulangannya apa yang harus dilakukan pemerintah? iya saya kira Pak Nugroho siapa tadi Pak Nugroho Pak Sarir sosialisasikan sampaikan alasan-alasannya kepada mereka begitu ya itu itu saya kira baik juga supaya kita punya pemahaman yang sama nah tetapi ketika pemerintah sudah memutuskan ini saya kira perdebatan itu menjadi berkurang bahkan sudah tidak ada lagi dulu itu kan perdebatan ini kan dalam konteks mempengaruhi pemerintah iya kan dan sekarang pemerintah sudah mengambil keputusan saya kira ya tidak ya sudah terima keputusan ini oleh siapapun kita baik yang mendukung ataupun menolak misalnya begitu aja saya kira baik semoga ini bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita semua supaya tidak lagi mengulangi hal yang sama ya Bang Usman Kansong terima kasih Bang sudah hadir disini sama-sama pagi pagi pemerintah kebijakan pemerintah untuk tidak memfasilitasi pemulangan ekskombatan IS dari Suriah menunjukkan negara tidak pernah memberikan ruang bagi pengkhianat negara yang tidak kalah penting adalah upaya penangkalan virus terorisme dari luar harus tetap dibarengi kewaspadaan terhadap aksi sel-sel teroris dan pembenahan program deradikalisasi di dalam negeri saya Leonard Samosir terima kasih Anda sudah menyaksikan selamat pagi